Kalau salat itu kita lalaikan, Allah pun akan melalaikan kita nanti. Karena Allah firmankan kepada kita, Nasa Allah, fanasiahum. Mereka dulu di dunia melupakan Allah, Allah pun melupakan kalian kelahan di hari kiamat. Makanya ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, Allah berfirman, Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah. Kami akan kumpulkan mereka kelahan dari kiamat dalam keadaan buta. Dan mereka bertanya, Ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Sementara dulu di dunia kami itu melihat. Apa kata Allah? Dulu di dunia datang ayat-ayatku, datang peringatan dari para ustad. Peringatan dari para ustad kiai, Para ulama, Agar kalian sholat di awal waktu, Kalian lupakan, Kalian lalaikan, Begitu juga hari ini kalian akan dilalaikan. Maka yang saya ingatkan pada para jamaat, Seberapa mudah kita berdiri sholat di awal waktu, Berbanding lurus dengan seberapa mudah Kalau kita berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Kita hanya akan berdiri dua kali. Berdiri di hadapan Allah di dunia, Dan berdiri kelak di hadapan Allah di padang mahsyar. Ketika Allah SWT berfirman dalam soal naziyat, Yaumayakumun nasuli rabbil alamin. Pada hari seluruh manusia itu berdiri di hadapan Allah. Allah SWT berkhil nilai, Terima kasih. Terima kasih.